Intro Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak mengingatkan pemerintah beserta seluruh elemen di daerah setempat agar tetap waspada dan tidak lengah terhadap penyebaran COVID-19. Meski sedang mengalami tren penurunan. Menurut Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak, meski jumlah kasus COVID-19 di provinsi ini mulai mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dari Juli sampai Agustus 2021, namun kewaspadaan harus tetap dipertahankan. Pihaknya melihat penularan COVID-19 masih tetap menjadi ancaman serius bagi masyarakat, sehingga upaya penanganannya harus terus dilaksanakan dan secara berkelanjutan. Dirinya juga mengapresiasi berbagai kebijakan dan langkah strategis pemerintah pusat bersama provinsi, kabupaten, kota, serta berbagai pihak dalam pengendalian penularan COVID-19 di wilayah ini. Sehingga grafik penularan COVID-19 di Kalimantan Tengah menurun, bahkan jumlah kabupaten yang awalnya zona merah sekarang menjadi zona kuning menuju zona hijau. Selain penegakan protokol kesehatan, anggaran penanganan COVID-19 harus tetap bisa dialokasikan secara baik, kemudian kewajiban pemerintah membayar insentif para tenaga kesehatan juga harus dipenuhi dan tidak ada keterlambatan. Dia mengatakan koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten maupun kota di Kalimantan Tengah harus lebih ditingkatkan dalam hal menyelenggarakan program vaksinasi. Dengan begitu, vaksinasi COVID-19 bisa lebih optimal dan menjangkau semua komponen masyarakat, khususnya yang tinggal di pelosok-pelosok daerah. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimondo melaporkan.